Halo Silovus Indo RPG kita ketemu lagi di channelnya si Muni kali ini kita akan lanjutin quest episode ke-1 sampai beres bro welcome back again jangan sampai skip untuk menit-menit videonya yang jelas biar kalian lebih paham dan gampang nanti untuk menjalankan misi quest episode 1 ya memang terbilang panjang nah kita udah baru membunuh om kalian rekomendasi itu harus pakai party ya kalau memang levelnya belum sampai di atas 200 yang jelas sih ini enggak terlalu susah juga cuman yang agak lama itu adalah dari historicalnya karena memang lengkap ini bro saya pun baru jadi beberapa hal yang seperti Neja charm ini dia punya historicalnya yang lebih panjang jadi enggak ada skip-skip untuk masalah ceritanya ya kalaupun kalian mau ngikutin juga enggak masalah ya kita akan lanjutin ke ruangannya si bos nanti setelah ini yang jelas questnya kalian harus ambil untuk di NPC nanti kita harus balik lagi jangan sampai kalian setelah membunuh bosnya langsung pergi ke kota ya karena ada questnya yang harus ditukar kembali oke bro ini kita lihat NPC harus ini memang jahat ya dia sebelumnya waktu di masa lampaunya juga dia ternyata adalah seorang monster Bro dia adalah keluarga dari di balik namun kita tidak ada salahnya untuk langsung menelusuri mengenai ceritanya disini kita akan melawan Bos Hana yang jelas lumayan juga agak berbahaya ya sedangkan posisi kita kalau nggak ada pos itu sangat kerepotan itu temen saya kalau misalkan dia nggak ada apos mungkin dia sudah mati karena ini ini anak buahnya banyak sekali bro Oke skip kita potong aja ceritanya nah yang jelas untuk membunuh Bosnya ini dua orang hitter saja sebenarnya sudah cukup untuk di level 200 atau pun 190 seperti saya ya yang jelas harus ada apos intinya itu aja sih buat ngehil biar kalian nggak akan mati oke selesai si Hanail ini memang lumayan juga ya agak berabe anak-anaknya itu sama nanti seperti kita melawan titaret cuman kayaknya saya nggak akan keburu untuk melawan titaret tinggal kita harus berik lagi ke ruangan aja Bro langsung aja itu kita bisa dapetin drop-an yang bagus ya dari bosnya itu adalah dan penarkel kebalik Bro nah ini dia untuk NPC nya si Neja kita harus dapat quest bisa kalian pilih salah satunya ini enggak tahu susah dan pilihannya pun enggak banyak jadi kalian bisa coba-coba satu-satu ya sampai kalian dapat questnya nah ini questnya saya udah dapat jadi setelah dari sini kita langsung balik ke NPC the end ya kita akan melintas waktu balik lagi nah disini kita akan ketemu apa namanya NPC yang membawa kita juga ke si arus nah yang jelas kalian harus perhatikan ya untuk masalah pilihannya itu karena memang banyak kalaupun salah itu bisa jadi bulak-balik Bro nah ini saya kasih lihat aja gambarannya kemarin memang agak lama juga saya waktu ngerjain bukan ngelak lama ngerjain pada saat ngelawan bos ya tapi ini pada saat pilihan pilihannya salah itu durasi videonya yang eh maksud saya durasi ceritanya yang menjelaskan si arus tentang petualangan balai dengan manusia ini jadi kebalik lagi kalau memang salah pilihannya kita nih disini saya kasih lihat biar kalian langsung jadi nggak bulak-balik ya yang pertama sih pilihannya tuh harusnya ini nomor satu nah kalau nomor dua dia hilang terus kita klik muter lagi ngulang lagi gitu Nah itu si magus dan PC yang manggil si arus nanti disini juga akan muncul duran nah saya di server lain setiap menyelesaikan misi episode 1 itu duran nggak tahu ke skip ataupun memang nggak muncul ya karena baru kali kali ini saya ngelihat si duran itu muncul bro jadi ada wujud fisiknya ya keren juga lah sama kayak saya keren banget Hai nah oke Hai ini berapa kali ya saya hampir lima kali lah salah nah ini yang eh saya yakin berhasil ya karena kemarin sempat saya juga coba-coba lagi akhirnya saya rekam yang benernya oke nah itu pilihannya bro manusia dengan Bali oke ini baru masuk nanti muncullah si duran posisinya duran itu eh apa namanya lebih mirip seperti seorang warrior ya Hai karakternya Hai nah setelah selesai quest ini maka tamatlah episode pertama bro jadi eh jangan sampai temen-temen juga untuk menjalankan episode pertama ini eh kalian enggak ini ya enggak 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 barang-barang sama temen disini harus bareng-bareng-bareng lah biar enggak enggak pusing gitu jadi saling coba dengan menu yang berbeda si Asep dikali katanya pusing kepala saya Oke berakhir sudah the end episode 1 clear hurray waduh eh tunggu dulu jangan sampai kalian masih cabut di ruangan ini si Magus ini masih ada quest jadi ini dikirimnya ke siduran monster tapi ya yang di NPC kereta kalian kalau mau ke siduran monster ini bisa juga manual ini langsung nanti kita dikirim kalau bener kita pilihannya di si Magus untuk apa namanya untuk pilihan menunya nah kita nanti akan bahas lagi untuk selanjutnya dan ada quest tambahan juga untuk quest utamanya buat teman-teman yang baru gabung makasih banyak udah kasih jempol udah kasih komentar juga subscribe-nya dan saya ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman di dalam game seal indo rpg yang banyak support dan ngebantu ya untuk setiap pembuatan video channel saya di game indo rpg ini ini pilihannya yang jelas sih pasti nomor tiga ya untuk ketemuduran katanya karena disitu ada questnya kita coba dulu nah yang jelas nanti kalau misalkan ada questnya kalian tinggal ikuti aja perintahnya kalaupun pusing tinggal cari aja di web lah di web tuh ini karena game lama itu udah lengkap banget lah semua di website kalian bisa carilah cuman saya kayaknya udah selesai nggak bisa ngelanjutin lagi questnya ada panggilan tugas negara dari Bapak Presiden ya ini dibuatlah karakter saya sedangkan karakter playernya dimatiin termasuk si dukun ya itu padahal cat buatan teman-teman ya yang sering saya pakai gitu pinjam tapi nggak masalah karena saya akan coba support terus untuk masuk di dalam game ini termasuk ngebantu teman-teman dalam event yang jelas di review kali ini mungkin saya coba untuk memberikan yang terbaik kemarin 17 Desember itu saya diperbantukan untuk mengelola event dalam game server ini yang jelas banyak sekali informasi dan masukan dari teman-teman saya sangat bersyukur sekali dan saya akan coba terus kreasikan agar tidak jenuh dalam permainannya dan lebih bervariasi lagi ya Bro nah untuk saat ini ada event mingguan yang jelas pasti saya yang kontrol itu adalah kuis kuis itu sudah pasti akan terpilih sekitar 10-15 pemenang saya baru tahu kalau ternyata ngontrol secara langsung untuk kuis aja betapa pusingnya lihat dan hampir-hampiran salah ini enggak boleh salah ya karena akan merugikan teman player yang lain tapi saya pun saling kontrol dengan partner si Nume ada GM Numero itu sering banyak sekali sharing dengan dia dan makasih juga buat teman-teman yang selalu berpartisipasi kalian memang mantap Bro saya akan coba usahakan untuk kasih hadiah yang lebih banyak lagi oke itu salah satu sampelnya disini kita akan kasih lihat event apa aja yang mungkin bisa kalian mainkan setiap harinya bahkan untuk event-event besar dengan hadiahnya yang cukup menggiurkan ya yang jelas setiap event itu pasti ada hadiah koin biar kalian bisa berbelanja di im nah ini salah satu event baru yang masih trial walaupun hadiahnya nggak terlalu maksimal untuk partisipan nanti kedepannya ini untuk partisipasi dari game ini akan diberi dan yang jelas agak unik juga untuk identifikasinya sebenarnya event ini adalah bukan yang terbaik yang ditarungkan jadi masing-masing player itu harus Bukalapak dengan arahan penjualan barang yang sesuai perintah dari GM kebeneran ini supermarket GM ini membutuhkannya nih senjata tercacat Bro jadi harus minus semua OPT-nya yang paling tinggi dialah yang menang dan hadiahnya pun lumayan 15k ya koinnya dikali tiga dari event biasa dan juga ada makanan pet oke itu udah ketahuan siapa pemenangnya nanti mungkin kita perbaikin lagi secara metode teknisnya biar kalian bisa sama-sama nyaman ya nggak saling ganggu jadi karena contek-contekan akhirnya kemarin sempet ada yang kabur duluan nanti nggak boleh kabur karena yang partisipasi itu dapat hadiah ya oke itu udah jelas lumayan cukup seru juga ini dibuatnya hanya 6 sesi saja jadi setiap pemenang itu pasti harus memberikan barang identifikasi cacatnya ke saya Bro itu biar saya list dan yang jelas barangnya kita musnahkan jangan sampai muncul lagi itu OPT yang parah-parah sebenarnya itu ya oke mungkin karena baru jadi banyak teman-teman yang masih bingung tapi terima kasih juga untuk partisipasinya ya berkat kalian juga sehingga akhirnya event ini bisa terlaksana dan lebih nanti akan diprioritaskan untuk hadiahnya terutama partisipan ya dan setiap sesi yang diberikan kalian harus benar-benar memperhatikan informasinya jangan sampai salah tadi ada bagian sesi senjata tercacat malahan dia pajangnya celana oke ini lapak kita ya Bro untuk di 5 acaranya dan kalian wajib membuka lapak untuk para pesertanya oke untuk event selanjutnya adalah warjon ini warjon itu memang selalu seru ya kita coba maksimalin biar tidak terlalu lama menunggu namun ada aja plus minusnya ya namanya juga saya pun baru pegang jadi memang untuk pemilihan tim ini biasanya itu kan dibagi per kelas dulu baru dipilih lah untuk grupnya nah saat ini karena didaftarkan di discord otomatis saya agar lebih cepat pengerjaannya menggunakan sistem ganjil genap jadi yang urutan nomor 1 dan nomor 2 itu pasti beda tim 3, 4 pasti beda gitu loh nah ternyata memang faktor hoki juga berpengaruh juga ditambah jumlah peserta ya kebetulan kemarin juga dapat masukan dari player katanya harus disamakan biar balance cuman ya saya akan berusaha maksimal lah biar tetap seimbang ya karena yang susahnya tuh yang sudah daftar itu ada juga banyak yang tidak online pada saat acara kegiatannya ya ya otomatis itu sangat berpengaruh besar ya bro oke kita akan coba lagi juga untuk metode yang lebih baik lagi dari yang sudah dilaksanakan makasih juga untuk teman-teman yang ngasih masukan ini saya coba kontrol juga biar semua pada disiplin ya nggak ada yang jalan-jalan dulu kemana nanti ketinggalan karena spawnnya monster untuk red team A dan red team B ini ada timingnya jadi kalian harus cepat-cepat begitu dikasih perintah nah yang jelas disini aturannya kalian harus paham ya jadi satu itu untuk price nggak boleh gunakan HMAF untuk job 2 nya selain dari warzone kita punya GWH juga yang jelas GWH ini pertarungan antara 2 team dan ketemu semua jadi kurang lebih ada 6 pertandingan ya dari guild yang ada aktif saat ini nah memang nanti kedepannya bertambahnya player itu pasti guild akan terus bertambah juga ya semoga bisa saling dukung dan tidak saling mengejek ya karena itu kebiasaan jelek oke ini ada nstar itu kasih tahu bahwa oh ada event tambahan untuk di bulan sekarang adalah kebuatan dari lomba buat kartu ucapan ayo kalian ikutin itu benar-benar mantap hadiahnya thanks for watching dan enjoy this game see you in the next episode dan jangan lupa akan ada event baru yang lebih seru keep standby in indo rtg oke bro ternyata baru seminggu aja udah lemes bro untuk jadi GM tadinya pengen bikin chat player minta izin ternyata saya mendingan jadi fokus aja lah untuk mengontrol dari game event yang sudah dilaksanakan dan bahkan nanti akan terus ada variasi baru dari eventnya oke bro makasih banyak udah nonton jangan lupa kalau suka tetep subscribe nya see you next time dadah bye bye selamat menikmati